Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat meski di rumah Allahu Akbar Yes Kali ini Ustada akan menjelaskan tentang Pentingnya waktu Waktu itu sangatlah berharga Dan tidak dapat kita putar Di dalam Al-Quran Allah juga sudah menjelaskan tentang pentingnya waktu Yakni pada surat Al-Asr Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Benar sekali, terdiri dari 3 ayat Surat Al-Asr termasuk golongan surat apa? Surat Surat Maki ya, benar Karena diturunkan di kota Mekah Bunyi surat Al-Asr Ustada yakin disini sudah hafal semuanya Ayo kita baca sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah, siapa yang tahu isi dari kandungan surat Al-Asr? Isi dari kandungan surat Al-Asr adalah Semua manusia berada dalam keadaan merugi Apabila dia tidak mengisi waktunya dengan Perbuatan-perbuatan yang baik Nah, anak yang sudah mengisi waktunya dengan baik Dan menghargai waktu Dia akan menjadi anak yang disiplin Anak yang disiplin Hidupnya akan teratur dan selalu taat terhadap tata tertib Anak yang disiplin juga akan meraih keberhasilan Dan merasakan ketenangan hidup Siapa disini yang sudah menghargai waktu? Ya, Ustazah yakin disini semuanya sudah menghargai waktunya dengan baik Karena waktu itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri Dan kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Menghargai waktu berarti dia menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak pernah menyanyiakannya Rasulullah bersabda Yang keempat Yang keempat Jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu Terakhir Yang kelima Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu Hadis riwayat bayi hati dan hakim Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh